Intro DPRD Kabupaten Kapuas Kalimantengah menerima 3 buah Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda dari Pemerintah Daerah Setempat telah merapat paripurna ke-1 masa persidangan ke-2 tahun sidang 2024, Senin 18 Maret 2024 Ada pun 3 buah perda Kabupaten Setempat yang diajukan eksekutif yaitu perda tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang pencabutan perda Kabupaten Kapuas nomor 10 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan dan perda tentang perubahan ke-2 atas perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan adanya perda Kabupaten Layak Anak ini juga Kabupaten Kapuas dalam daerah yang layak untuk ditempati anak-anak terlindungi hak-haknya pendidikannya dan lain sebagainya itulah yang menjadi harapan kita kemudian ada ini juga Raperda tentang kelambagaan masyarakat Rapat yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes saat itu dihadiri sejumlah anggota DPRD setempat Penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardy Sekda Kabupaten Kapuas Sebtedi Unsur Prokopimda dan para Kepala OPD Lingkup Pemkap Kapuas Dari Kabupaten Kapuas Antara TV Al-Ihwan Mewartakan